Robohkan legitimasi kalau yang bersangkutan akhirnya terpilih Hanya orang yang tidak mempunyai nurani Yang mengatakan bahwa prosesnya Gibran menjadi cawapres Prabowo Ini biasa-biasa saja Hasil rekayasa manuver dari Anwar Usman dan kawan-kawan ini Ini adalah lembaran hitam dalam perjalanan konstitusi kita Kita bertemu kembali dengan Rudis Main Sahabat Main TV, minggu ini majalah Tempo membuat terobosan yang luar biasa Laporan utamanya judulnya menarik Ugal-ugalan Paman Gibran judulnya di cover majalah Tempo Menarik sekali Bahkan dalam opini di dalamnya ada judul Itu adalah Gibran, anak haram konstitusi Katanya begitu Nah pertanyaannya Mengapa Tempo mengatakan bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi Didelentrehkan dengan sangat detail Semua manuver-manuver yang terjadi Yang dilakukan oleh Paman Gibran yang bernama Anwar Usman Yang waktu itu ketua MK Bagaimana Anwar Usman mempengaruhi hakim-hakim yang lain Semuanya dijelaskan dalam laporan utama majalah Tempo Sahabat Main TV memang tidak bisa lagi kita gugat hasil keputusan MK nomor 90 Tiket emas yang disiapkan oleh Paman Usman itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bisa lagi di gugat Dan itu ternyata dipakai oleh sang keponakan untuk mendaftarkan diri menjadi cawapres Ini sudah terang-beneran dan majelis kehormatan MK-MK sudah memutuskan Bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat Melanggar kode etik dan moral sebagai seorang hakim Ini sudah final dan sudah menjadi pengetahuan umum Yang dikatakan oleh majalah Tempo itu menarik Bahwa secara konstitusi Gibran memang boleh menjadi calon wakil presiden Tapi prosesnya haram Karena lahir dari kongkalikong manuver intervensi yang merobohkan pilar-pilar di mahkamah konstitusi Ini yang dimaksud dengan haramnya Gibran sebagai anak konstitusi Sahabat MEN TV ini menarik Apakah kita memilih anak haram atau anak yang legal Anak yang lahir dari perkawinan yang sah Tanpa ada untaran-untaran politik Tanpa ada manuver-manuver politik Tanpa ada upaya untuk mengadali masyarakat Indonesia Tanpa upaya untuk menganggangi hukum Rakyat Indonesia akan memilih dan memilah Kalau saya memberikan saran kepada Anda semuanya Jangan pernah pilih anak haram konstitusi Karena apa? Ini akan merobohkan legitimasi kalau yang bersangkutan akhirnya terpilih Bagaimana tidak? Rakyat akan mencatat Sejarah Indonesia akan mencatat Bahwa lahirnya undang-undang pemilu khususnya di pasal 169 huruf Ki Hasil rekayasa manuver dari Anwar Usman dan kawan-kawan ini Ini adalah lembaran hitam dalam perjalanan konstitusi kita Ini sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi catatan buruk Bagi sejarah hukum di Indonesia Hukum di kangkang Demi dinasti politik, demi oligarki Semua dilakukan dengan telanjang Sehingga masyarakat dari berbagai elemen Dari elemen yang paling atas sampai elemen yang paling bawah Bisa memotret dengan jelas apa yang sedang terjadi Hanya orang yang tidak mempunyai nurani Yang mengatakan bahwa prosesnya Gibran menjadi Cawapres Prabowo Ini biasa-biasa saja Hanya orang yang tidak mempunyai akal sehat Yang mengatakan bahwa Gibran ini aman-aman saja Melalui proses yang wajar Karena kenyataannya tidak seperti itu Ini kenyataan Dan dalam laporan majalah Tempo diungkapkan dengan sangat detil Bagaimana manuver Anwar Usman Dalam rapat pemurusawatan hakim atau RPH Semuanya dilengkap detail Jam hari semuanya diungkapkan Dan laporan Tempo tidak bisa dibantah Karena apa? Dikonfirmasi, dibuktikan bahwa Anwar Usman ternyata Diponis bersalah oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dan diperhentikan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Ini sesuatu yang tidak bisa dibantah Jadi siapapun Orang-orang ahli Orang rakyat Atau orang-orang yang tidak tahu apa-apa Yang mencoba Pikirannya itu disesatkan Bahwa ini adalah tujuannya baik Untuk menjaga Indonesia Saya ingatkan Tujuan yang baik Niat yang baik Harus dilakukan dengan cara yang baik pula Bukan dengan cara yang mengangkangi hukum Membuat manuver-manuver hukum Dan menabrak etika dan moral hukum Yang menjadi esensi dasar kehidupan berdata negara kita Jadi saya bisa membantah dengan keras Bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Gibran itu adalah Anak legal konstitusi Berarti yang bersangkutan Menurut saya tidak mempunyai nurani kebangsaan 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun kemudian Generasi Indonesia akan mencatat Ada tragedi Bulan Oktober tahun 2023 Dimana institusi yang seharusnya menjaga Konstitusi kita Justru dipermainkan oleh kekuasaan Ini kenyataan sejarah Ini lembaran hitam Dalam perjalanan kebangsaan kita sebagai bangsa Sahabat Main TV Saya tidak mempengaruhi siapapun Saya hanya ingin mengajak Anda Untuk mengasah kepekaan nurani Anda Jangan memilih pemimpin yang lahir dari proses Yang menabrak semua tatanan Etika dan moral Jangan memilih pemimpin seperti itu Karena kalau itu Kita pilih Berarti kita menjadi bagian dari Oligarki kekesuaian Yang menurut saya merupakan musuh bersama kita Demokrasi yang kita bangun Break by break Mulai awal reformasi Jangan sampai kita rusak Kita kembalikan lagi ke zaman otoriter Seolah-olah penguasa Bisa membuat warna apapun Memberikan aksen warna apapun Dalam perjalanan kebangsaan kita Tidak bisa Dalam teori yang sangat sederhana Trias politika Kekuasaan kehakiman Kekuasaan eksekutif Kekuasaan yudikatif Legislatif Itu sudah ada bagiannya masing-masing Kalau ketiga pilar kekuasaan ini Dikangkangi hanya oleh satu orang Ini demokrasi kita Mengalami kiamat menurut saya Jangan pernah kita biarkan seperti itu Ini tugas sejarah kita saat ini Jangan sampai anak cucu kita menanggung Kesalahan-kesalahan kita Ketumpulan nurani kita Karena kita memilih Anak haram konstitusi Itu saja yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan ini Baiklah Sobat Main TV Kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Anda Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Anda